Manajer investasi internasional BlackRock telah menyatakan minatnya untuk ikut serta pembangunan proyek kereta ringan atau LRT rute Jabo-D-Tabek. BlackRock tertarik dalam pembangunan proyek LRT tahap pertama. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, manajer investasi yang bermarkas di New York, Amerika Serikat itu telah menyatakan keinginannya untuk menggarap proyek itu. Ketertarikan lembaga internasional mendanai proyek LRT ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menjadikan proyek ini menarik di mata investor. Proses pembicaraan antara kedua belah pihak hingga saat ini masih terus berjalan. Pemerintah pun sejauh ini masih mencari skema pendanaan yang tepat apakah melalui kerjasama kredit atau skema lainnya. Apabila BlackRock akan menanamkan modalnya dalam proyek ini? Dan tahun ini pun kita akan segera dimulai dengan pepasang rail dan railway system. Power supply, telecommunication, dan... Pemerintah yang kita lakukan, dan pegang uang dan tahun ini pun kita akan segera dimulai dengan pempasang rail dan railway system power supply, telecommunication ini sudah sangat komersial sekarang kenapa proyek ARR-nya sudah bisa double digit sehingga bankable nah akibatnya itu private sector sudah bisa masuk pendanannya kemarin seperti dari BRI ada pemerintah BNI sama mandiri tambah sekarang ada BCA ada CMB Niaga dan juga SME jadi sudah nah kemudian kemarin BlackRock pun itu satu perusahaan pendanaan Amerika yang besarnya 5,3 triliun sudah melirik ini dan sudah minta ke kita untuk mereka negosiasi karena bunga di sini 8,25% mereka lihat kalau ada nanti bunga yang lebih murah lagi ya kita lihat